Bersaat setelah melalui proses sosialisasi sejak 12 Agustus lalu, hari ini aturan perluasan ganjil genap mulai berlaku di Ibu Kota. Kepolisian pun akan melakukan tindakan tegas bagi para pelanggar dan perluasan ganjil genap dimaksudkan untuk menekan tingkat polusi di Ibu Kota. Pemerintah Provinsi DKI memberlakukan perluasan aturan ganjil genap mulai Senin ini. Jika sebelumnya hanya 9 ruas jalan, kini berlaku di 25 ruas jalan Ibu Kota. Di antara perluasan aturan ganjil genap tersebut adalah Jalan Gajah Mada hingga Pintu Besar Selatan. Jalan Fatomati mulai dari Simpang Jalan Ketimun 1 sampai Simpang TB Simatupang dan Jalan Pramukaraya. Dan berikut ini 16 rute ganjil genap yang diperluas. Jika pada pagi hari, aturan ini berlaku mulai pukul 6 hingga pukul 10, sementara jika sore hari berlaku mulai pukul 16 hingga pukul 21. Di belakukannya perluasan aturan ganjil genap ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas dan menekan tingkat polusi udara di Ibu Kota. 9 September itu sudah kita laksanakan penindakan di kawasan-kawasan itu sesuai dengan yang telah sudah disampaikan dalam sosialisasi, sesuai dengan yang ada rambu di jalan itu. Meski demikian, Dinas Perhubungan DKI melakukan sejumlah penyesuaian selama masa uji coba. Di antaranya ruas jalan Salimba Sisi Timur mulai dari Simpang Jalan Dipenogoro hingga Simpang Jalan Matraman. Pembebasan ruas jalan dari aturan ganjil genap untuk mengakomodasi warga yang keluar dari rumah sakit Cip Tomangun Kusumo di Jalan Dipenogoro. Untuk menuju rumah sakit terbesar di tanah air ini, masyarakat bisa melalui jalan proklamasi. Dengan demikian, pengendara dari Jalan Dipenogoro belok kanan ke Jalan Salimba Raya atau Karolus menuju Jalan Matraman Raya tidak terkena ganjil genap. Sementara yang belok ke kiri ke arah Senen Raya tetap terkena aturan ganjil genap. Sebelum diberlakukan, aturan perluasan ganjil genap ini telah menjalani sosialisasi sejak 12 Agustus lalu. Pelaksana aturan baru ini akan dievaluasi setiap 6 bulan. Tim Liputan AI News melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.